Alright, balik lagi ke Binomo Sebelum gue pilih up atau down Gue mau kasih tau ke lu semua Kalau cara buat lu withdraw Jadi withdraw ini untuk mencairkan Uang yang ada disini ya Ada real account, sudah jelas Dan cek disini ada balance Disini ada make deposit, kalau lu mau deposit Tinggal sah Deposit ya, lu pake bank apa aja disini banyak Udah gitu, kalau mau withdraw Lu mau ambil duitnya, langsung aja ada tulisan Withdraw funds, ini adalah Uang lu yang udah ada di Binomo ya Akun real Binomo, lu tinggal pilih aja Bank lu pake apa, ada permata CIMB, BNI BCA, semuanya ada Tinggal lu pilih Itu, bank sentral Asia misalnya Dan metode withdrawalnya itu pake internet banking Bank transfer ya Nah, lu tinggal cek aja bank namenya Lu pake BCA atau apa segala macem, tinggal diisi Cardholder lu, sama bank account numbernya Payout amountnya mau berapa Misalkan 2 miliar gitu kan 3 miliar, terserah bebas ya Ya udah, pokoknya Karena banyak banget yang request dari kemarin Nanyain gimana cara nyairin ya Ini, balance ya Pojok kiri atas Klik Nah, kita langsung lanjut aja Kita memilih yang mana nih sekarang Gue main Binomo And Investasinya ini masih flat ya Naik turunnya bener-bener lurus banget Dan presentasinya gue down Turun, karena ini naiknya udah berlebihan Sudah melewati grafik sebelumnya Liat, itu trik gue bro-bro Jadi gue investment 700 ribu seperti biasa Dan down Walaupun presentasinya kecil Jadi gue harus liat grafik sebelumnya dulu bro Gitu Nah, kita liat Set Masih abu-abu Jadi turun please Aku butuh dikasih down Sebelum ke garis merah Itulah Garis merah Itulah Masih abu-abu Time to buy gue Ada detiknya masih 5 detik lagi Butuh ke merah Investment 700 ribu Income 700 ribu Ayo dong Ayo lah Apa ya Ayo dong Ayo lah Apa ya Come on man Turun Detik-detik terakhir biasanya Nah kan Itu detik-detik terakhir itu support emang Langsung dikasih turun 924 ribu ya Income gue Hayu Hayu dong Hayu Hayu Nah Sudah jelas menang Gak mungkin gak menang Itulah gue Di-blessing sama Zeo Sudah jelas Langsung garis merah Itulah Kalau mau ikutan Langsung cek link In description Ya man Dapat ya 924 ribu Jelas bro Begitu gue sekarang 8,9 Sudah mau mencapai 9 juta Balik lagi ke akun gue yang sebelumnya 11 juta Yang ketika gue sebelum main bidomo lagi Alright So Kalau misalkan lo mau ikutan Cek link description Lo bakal di demo account Dapat 1000 dolar Buat hatihan Oke Masa gue Jangan sendiri dong dong Kayaknya Harus bareng-bareng gitu Alright Support aja klik Itu kenapa sih Di bawah Oke Pokoknya Langsung lanjut ke videonya Gue bingung ya Di 2022 ini Kayak Banyak banget hal-hal yang rame gitu ya Banyak banget hal-hal yang Kok bisa ya Apakah berita-berita ini selama ini hoax gitu Tentang Pandemik Miskin Jelata gitu ya Ya namanya pandemik ya Orang-orang Kena bencana Dan lagi kesusahan gitu Gue tau kenapa ya Gue di video ini kayak Mau ngebahas aja gitu Kayak Resah tapi gak resah Tapi kayaknya dibahas lucu gitu ya Menurut kalian gimana gitu Gue pengen nanya juga sih Aneh-aneh aja gitu Negara tercinta kita ya People negara maju gitu ya Karena gini loh Sampai berita Indonesia pun Menyiarkan tentang Salah satu brand ternama Yaitu Louis Vuitton gitu ya Yang harganya pun Aduh mahal banget Di tengah pandemik Boss Louis Vuitton Jadi orang terkaya di dunia gitu ya Taipan Maud Asal Perancis Bernard Arnold Kini dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia Versi Forbes Dengan total kekayaan bersih Yang mencapai 186 juta Enggak juta bro Miliar USD gitu ya bro Menyalip Elon Musk Modar Modar Berarti banyak banget orang kaya gitu Kayak pandemik gak ngaruh anjing Banyak banget orang yang beli LV gitu Yang value-nya itu Lifestyle lah ya Gitu ya Lifestyle Nah Cuman tetap naik gitu kan Berarti kan gak ngaruh gitu Namanya pandemik gitu kan Orang bakalan tetap Belanja juga gitu Umur pandemik Kiamat kecil Apapun itu orang gak tetap flexing gitu Apalagi baru-baru kali ini gitu Lagi rame nya banget NFT-NFT sampe orang-orang gitu ya Yang pengen ikutan hype doang gitu Ikutan posting-posting gitu kan ya Jadi kalo yang gak tau nih ya Baru-baru ini tuh ada Yang lagi rame gitu Kalo misalkan ada salah satu orang Indonesia Yang bisa jual foto selfie-nya sebesar 13,8 miliar Nah gitu ya Dan terkadang ya orang-orang tuh Tololnya gitu ya Manjung tolol udah lembat boy Tololnya tuh cuman ngeliat kayak Gila foto gitu doang bisa 13,8M gitu Padahal tanpa disadari ya Hal ini adalah menjadi salah satu pintu Untuk orang di negara maju Itu tuh mengetahui Apa itu NFT gitu ya bro ya Bukan tentang si fotonya yang mahal Tapi ini tuh salah satu edukasi juga Untuk negara Tercinta kita Yang sangat maju Ini gitu kan ya Mengetahui apa itu NFT gitu kan bro ya Karena semakin ngomongin NFT ya Pintu rezeki lain pun terbuka gitu kan Nah tapi gue tanya nih ke kalian gitu ya Apakah people negara maju kita gitu ya Siap untuk mengikuti perkembangan ini gitu ya Karena menurut gue nanti bisa-bisa sebentar lagi Ada foto video 3GP disana gitu Dengan format pedestrian gitu kan Apakah mungkin ada konsep-konsep NFT seperti itu Mungkin nantinya gitu ya Ditaruh di open sale gitu Gue juga gak tau sih ya Nah kita tunggu aja kali ya Karena kan maksud gue People negara maju kita Ini kan sangat inisiatif Dan improvisasinya tuh suka Unexpected gitu ya bro ya Gak kebaca gitu ya Maha karya Mungkin bisa diposting di NFT gitu ya Apalagi karya-karya tiktok gitu kan Mungkin bisa muncul juga disana ya Screenshot-screenshot gitu kan Gue yang pinggul pertama Gue juga gak paham sih ya Atau NFT cabang pargoy gitu Kita Wah kita gak tau ya Ada yang beli aja gitu Kita gak tau sih Kita tunggu aja lah ya Bakal ada laku berapa Ya berhak-hak juga lah Hak-hak mereka juga sih ya Soalnya suka ada aja gitu negara kita Ada aja gitu Inisiatifnya tuh ada aja Makanya gue aneh ini ngeliat-ngeliat berita ya Problematika negara berkembang gitu ya Apa-apa tuh harus ikutan gitu ya Yang lain-lainnya Untuk bocah Twitter susah untuk edgy gitu ya Kasian Avengers makan pecel tuh kan Ada aja kan gitu kan Kreativitas-kreativitas gitu ya Di warteg bahari ini teh boy Ada aja di warteg bahari teh bro bro Tapi apa ya Editannya tuh keren gitu gimana ya Niat gitu loh Yang ngegrading jago sih anjing-anjing Bisa gitu anjing Avengers makan pecel boy Bangga sih gue ya sebenernya Superhero rendah hati gini Makan di dapur negara maju Gitu ya Ini bisa jadi salah satu cara Memperkenalkan makanan-makanan kita Ke kancah internasional gitu kan Kikil Rawon Anjing Bahwa setor makan rawon anjing Apalagi kan pasti wartegnya bangga gitu kan Pasti dia masang foto-foto gitu di restoran Atau wartegnya gitu Ada foto-foto Avengers Terus ada foto bareng owner gitu kan Oh langsung approve sih Rame restorannya Dan digoreng di TikTok Udah pasti ya Udah digoreng fotonya dijual ke NFT Wah Nyeri duitnya bisa aja Oh pantesan Pantesan orang banyak beli LV Sekarang tuh pintu rejek itu dari mana aja Bisa Bisa bro Fakta-fakta Delmicron Gabungan antara varian Delta dan Omik Wah Makin ribet Makin ribet ya Bangkit kita bangkit COVID-19 COVID-19 Varian Omikron Masih terus menyebar luas ke berbagai negara di dunia Di tengah penyebaran Omikron Yang kian masif ini publik dihebohkan Oleh kemunculan Delmicron Delta Omikron Anjing-anjing Udah digabung-gabung gini nih Gue mulai gak suka gitu ya Ada varian baru Delta Sama Omikron gitu ya Sekarang namanya Delmicron Gimana ya Satu varian aja udah bingung gitu ya Gimana banyak varian boy Karena maksud gue bukan negara aja yang gabung Untuk melawan pandemik gitu Tapi ternyata Virusnya pun bergabung Jogres Semakin bersama semakin kuat gitu ya Apalagi di negara berkembang ini Yang rentan Akan kesehatan gitu Jadi mereka jogres Untuk melawan masyarakat gitu ya Bisa digabung-gabung gitu Gue bingung ya Kayak koalisi partai Bisa digabung gitu virus pun ya Kenapa yang digabung tuh harus virusnya gitu Gue bingung ya Padahal untuk menyenangkan rakyat gitu Masih banyak hal yang bisa digabung gitu ya Seperti Delta Spa gitu kan Ada varian sentuh Body to body Body to body Menggunakan hand body gitu kan Sehat rohani Just money 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 anjing Gitu loh Maksud gue Daripada virus-virus gitu ya Aduh Udah ada gabungan Pusing Gabung-gabung gitu Kena virus-virus Nggak beres Beres anjir Aduh Bro-bro-bro Pusing gitu Gue ngeliat yang kayak gini-gini Problematika people Negara maju Terus keada aja ya Aduh Bingung Next Artis ini jadi tersangka narkoba Tapi dikasih semangat netizen Oh Yang kemarin nih Narko-narko Narko-narko bay Aduh Masih rame juga ini ya Platform digital Twitter Dengan rame perbincangan penyanyi Sekali seaktor Kasus narkoba Pengguna Twitter pun ramai Memberikan semangat Yang akhirnya menjadi perbedaan Dengan kasus yang dialami Sejumat artis Aduh pusing emang ya Kalo ngomongin narko-narko Gini bro Udah bukan hal aneh sih Memang ya Sebenernya Musibah-musibah Di negara maju ini ya Gitu ya People negara maju Bingung ya Jadi karena Tingkatan nilai supportif Seseorang tuh Harus dilihat dari good looking gitu Jelek lu mati aja Mending sumpah Kalo nggak mati ya Diem aja lah gitu Kalo pilihannya nggak mau mati Mending diem Udah Gitu Nggak boleh orang jelek disini ya Kalo di people negara maju gitu ya Karena orang good looking tuh Bakal mendapatkan support Dari netizen jelas ya Di negara tercinta ini Pokoknya good looking semuanya jadi mudah Gitu ya Pokoknya anda jelek Itu siap-siap dibully Kalo ngelakuin kesalahan Susah lah kalo orang jelek disini ya Padahal salahnya sama gitu Tapi perlakuannya tuh beda Itu tuh gue bingung ya Karena kalo nggak good looking susah gitu Agak berat gitu bro Di hidup di negara maju ini Di people negara maju ini gitu ya Makanya kalo lu nggak good looking At least lu ya Apa ya Sopan Sopan lah ya At least ya bro ya Pusing emang Orang-orang ini aneh Ini apa ada Ada yang ngirimin gue nih Ardito promenu tampang baik-baik Pake narkoba Yang Lex tatuan Tidak dipakai narkoba Jangan liat orang dari penampilan Gue posting ini Bukan untuk bahas Ardito Tapi cubut emosi gue Si dibilang nggak ketahuan Eh kontol ngetut Gila Eh kontol ngetut ya Tentang-tentang gue tatuan Dan setiap ada yang ketangkep Pasti Orang banding kita di komen Kita tunggu aja si Lex ketangkep Emosi di akhirnya Aduh emang orang-orang ini Bangsat aja gitu ya Emang kalo yang tatuan Memang langsung aja bro Diserang Pokoknya nggak boleh ya Oh pantes Carlton Maitan yang laku ya Mereka menggoreng di negara ini Gitu bro Karena banyak yang dekil Mungkin ya Gitu kan Kalo dekil bisa dilihat Gitu kan Kulit tidak rata Gitu kan Mungkin Ya kita juga nggak tau ya Kurit juga nggak rata Nggak tau sih ya Ya tapi disini harusnya Orang tuh mikir ya Ini tuh menguatkan statement Don't judge a book By its cover Jelas ya Lex ya Nggak gitu kan Nggak nggak sih dia Bikin gosip Gue nge-entok Nggak Nggak kan gitu kan Tapi emang genzi-genzi Ini bangsat aja gitu tuh Tuh Ada yang komen gitu Ketai Siapa ini anjing Ini gue pernah lihat Lagi rame waktu dibahas Paus-paus ini Tai ini SJW banget gitu Sekarang hidupnya SJW Hidupnya tuh anjing Nah apa sih Pengen mengganggu hidup orang aja gitu Settingan SJW tuh kayak gitulah Pokoknya ya Gitu Ukti Janji jiwa Jelas itu ya Bisanya ya Tai Lu nggak tau Ardito Jangan kebiasa nge-judge Dari tampang Lu nggak tau apa yang udah dijalanin Gue bukan normalisasi Dia pake Tapi kalimat lu toxic banget Ya terserah orang lah Anjing mau ngomong pake kata-kata apa Kayak gitu bro At least tidak ada bukti Yang konkret gitu loh bro Kalau ngomongin kelakuan Ya itu subjektif bro Kan kalau Konkret bukti kan Emang beneran objek Gitu Ada Bingung gue manjing Susah sih sama orang-orang kayak gitu bro Emang ganggu nih orang SJW banget SJW Twitter Jadi memang nggak asik aja gitu Kenapa lahir nggak asik gitu mungkin ya Nggak paham gue Ada yang komen lagi aja Kurang good lucky aja Lu banget Makanya gitu Orang-orang yang Menganjing gue gue Terus pikir apa ya Orang-orang tuh Aduh Cuman dari satu sisi gitu Kenapa ya Karena istilah Don't judge a book by its cover Itu bener-bener gitu bro Lu tuh nggak tau cerita Asli itu seperti apa Lu tuh nggak tau cerita Background story-nya seperti apa gitu loh Kalau lu nggak mau tau Berarti lu yang tolol gitu loh Jelas Berpendapat sama nge-judge Itu kan beda ya Berpendapat itu Hal yang ada lu lihat Lu kasih opini lu Tapi kalau nge-judge itu kan Lu nggak bisa lihat nih Lu cuma menerka-nerka aja Apa yang lu lihat Padahal lu lihat nggak ada itu Tapi ya lu menerka aja Itu aja udah nggak bener gitu bro Karena if you judge a book by its cover You might miss out an amazing story bro Lu nggak tau Ada perjalanan yang keren Yang ada di buku itu bro Sekali lagi Don't judge a book by its cover Setiap buku selalu ada cerita Setiap suatu sosok Selalu ada alasan Kenapa mereka seperti ini Kenapa mereka seperti itu Coba lu fikirin deh hal tersebut Sebelum lu nge-judge Ibarat garam Garam lu lihat sama gula Itu mirip Tapi ketika lu cobain Rasanya beda bro Jangan selalu percaya sama apapun Yang lu lihat Anjing ini apaan Biku Boneka arwah request Dim Dim sum Tafak Banyak pabrik figure Artis gitu ya Udah ngelakuin spirit doll Udah mengadopsi spirit doll Memang suka aneh-aneh aja Spirit doll ini dikasih arwah Terus diperlakukan selayaknya anak Sendiri Di People Negara Maju ini Memang mungkin ini salah satu shortcut Untuk punya anak Tapi gak harus tanggung jawab Mungkin Punya anak Gak harus tanggung jawab Kayaknya kita harus nyari spirit doll sih Boro Sumpah Kan maksud gue gini loh Gak mungkin gitu Spirit doll tuh tumbuh dewasa Dan harus sekolah gitu kan Ya karena memang gak repot aja gitu kan Mereka gak tumbuh dewasa Selalu lucu gitu kan Dan gak harus sekolah Gak harus beliin buku Seragam gitu Healing ke Bali gitu Gak ada spirit doll Healing ke Bali Kecanggu gitu Gak mungkin ya Tapi kalo lagi sakit kan Gak perlu ke rumah sakit lah ya Gak perlu BPJS Bayar pajak Gak perlu bro Gitu ya Santai aja gitu ya Ya paling Minta tumbal doang lah Gampang lah tumbal lah Dan gue tuh aneh gitu Gimana caranya mereka request dimsum gitu Dimsum Literally fucking dimsum gitu Literally fucking dimsum gitu ya Gue gue Kan mereka gak bisa ngomong Gimana cara telepati Gimana ya Terus gimana cara makannya Cuman di Ngomong aja gak bisa gitu Gimana nyuruh gitu kan Dan ada juga mukanya serem gitu Karena mukanya serem gitu Mukanya serem gitu Mukanya serem gitu Aduh Aduh Emang gak serem apa gitu Kalo malem-malem tiba-tiba mereka tuh ngomong Tolong aus boy Gitu Ngomong anjing Itu tuh gue langsung Gue bye sih Anjing gue serem banget sih Anjing kenapa ya Aduh gue masih bingung gitu Gimana caranya tumbuh besar nih ya Gitu ya Udah gede jadi mana queen gitu Dijual di pasar gitu Yang diramayana gitu Baju-baju gitu Gue gak ngerti anjir Mungkin kalo memang Niatnya punya anak Maksud gue ya Kan bisa adopsi Kalo memang niatnya punya anak gitu kan ya Bisa adopsi Atau pake bayi tabung Aduh Oh gue lupa ya Ini kan people negara maju ya Tahunya tabung 3 kilo doang Ya tapi gak ada yang salah lah Mau punya spirit dollar Ratusan juga Saya hanya berkomentar gitu ya Hanya berpendapat Ya kalo mau ya gak apa-apa juga sih ya Namanya juga hobi gitu kan Kayak beli NFT Jutaan Miliaran gitu ya Hobi juga sih Gak masalah lah Cuman Ya pengen komen aja gitu kok People negara maju ini Sangat spektakuler Sangat Out of the box Suka gitu ya Yang menurut kebanyakan orang Logis Sama mereka Dianlogiskan gitu Jadi Ada teori-teori baru gitu ya Breakthrough Dari negara maju ini gitu ya Suka lah Gue cinta lah Ya pokoknya hidup metaverse Delta spa Ya pokoknya segitanya berapa Komentar gue ya Sebelum gue ke open facebook Gue mau ke open facebook Ini mau buka Mau shooting lagi Dan berkomentar seperti ini aja Ya pokoknya stay tune aja channel gue Kalo ada berita-berita menarik juga Boleh lah ya Di open facebook aja Nanti gue bacain Stay tune tune Setelah gue share dengan subscribe Peace